Baik, kembali pada sore hari ini kami mengucapkan selamat sahabat bagi kita semua yang sudah hadir dalam pertemuan ibadah kita di sore sahabat yang indah ini. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 8 April 2021, telah diadakan sebuah webinar oleh Fakultas Filsafat Universitas Kelabat dengan tema besar How to Counter False Doctrine. Yang artinya bagaimana melawan doktrin palsu. Karena pelajaran sore hari ini lebih berupa tanggapan. Sebenarnya kutipan-kutipan yang ditampilkan oleh Pendeta Doni yang saat itu mempersentasikan tentang Trinitas dalam Sejarah Gereja Advent dan tulisan LNG White sudah umumnya kita pelajari dan bahas. Sebab kaum Trinitas berulang-ulang menggunakan kutipan yang sama. Namun ada satu penjelasan dari Pendeta Doni, Chris Sutianto, yang menggugah saya untuk memberikan tanggapan. Dan kita akan lihat sebagaimana kita belajar. Dan kami juga terpanggil untuk membuat tanggapan ini karena semakin banyak jiwa yang haus akan kebenaran dan karenanya penting kita berikan kepada mereka pilihan. Dan semoga melalui pelajaran ini mereka membuat keputusan yang benar berdasarkan Alkitab dan Ruh Nubuat. Nah bagian pertama ini kita akan membahas bagaimana caranya mempelajari tulisan Ruh Nubuat dengan benar sesuai petunjuk dari Ruh Nubuat. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada sore sahabat yang indah ini kami bersyukur boleh berkumpul dan mempelajari sebagian daripada nasihat Ruh Nubuat dan juga firmanmu, biarlah ini menjadi pembaharuan dan penggugah bagi setiap umat Allah. Dan kami juga tidak lupa mendoakan bagi para pendeta dan guru-guru teologi agar mereka juga terbuka hatinya kepada kebenaran. Beserta kami ya Tuhan, rohmu kiranya menuntun hati dan pikiran kami. Demikian juga hambamu yang berbicara, campur tangan agar apa yang kami sampaikan setuju dengan kehendakmu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Ruh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama, bab 4 halaman 42 paragraf 2. Kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Kutipan ini adalah nasihat Ruh Nubuat yang dituliskan oleh Nyonya White dalam kita belajar untuk mengerti tulisan-tulisan Ruh Nubuat. Sebutan testimonis adalah istilah yang digunakan oleh Nyonya White bagi semua tulisan-tulisannya. Sebab Ruh Nubuat adalah kesaksian Yesus dan dalam Alkitab disebutkan Testimony of Jesus is Spirit of Prophecy, khususnya dalam Alkitab Bahasa Inggris King James Version. Berdasarkan kutipan ini maka artinya tulisan Ruh Nubuat akan menjelaskan dirinya sendiri sebagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Inilah dasar kita dalam mempelajari baik Alkitab maupun tulisan Ruh Nubuat. Oleh karena itu, tulisan Ruh Nubuat akan dijelaskan oleh tulisan Ruh Nubuat baik dalam buku yang sama atau pada buku yang berbeda. Demikian juga dengan Alkitab. Apakah benar metode ini yang dianjurkan oleh Nyonya White? Mari kita baca penjelasan daripada cucu Nyonya White yang bernama Arthur L. White yang menuliskan buku The LNG White Writings, halaman 147, paragraf 2. Jika dalam nasihat-nasihat ini suatu pernyataan yang diberikan nampak agak kabur, kita beralih ke pernyataan lain yang mendekati subjek yang sama dari sudut yang berbeda. Dan ini seringkali memperjelas maksud yang membingungkan. Ini yang diharapkan oleh Alan White karena dia menulis kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Arthur L. White mengutip penjelasannya White dari buku Selected Messages, buku pertama halaman 42, paragraf 2 tadi. Inilah metode belajar tulisan roh nubuat yang benar yang Nyonya White ajarkan dan diteruskan oleh keturunannya. Kami tidak melihat penerapan metode ini dalam presentasi webinar pendeta Doni. Karenanya, kami kembali menghimbau agar para pendeta, para guru-guru teologi, dan bahkan anggota gereja Advent sekalian agar mengikuti nasihat ini dalam mempelajari tulisan roh nubuat. Nah, untuk menerapkan metode ini, mari kita ambil salah satu kutipan yang dipresentasikan oleh presenter dalam webinar tersebut. Kita tidak akan bahas seluruh kutipan karena sudah pernah kita diskusikan dan bahas. Kita hanya ambil satu contoh dan kita akan aplikasikan metode ini sehingga kita bisa lihat apa sebenarnya yang dinyatakan oleh roh nubuat, khususnya tentang Allah yang benar. Kutipan yang disampaikan oleh pendeta Doni yang kita akan bahas adalah yang terdapat dalam Science of the Times, Maret 11, tahun 1903, paragraf 2, yang berkata, Mereka yang tunduk pada upacara baptisan yang hikmat, berjanji untuk mengabdikan hidup mereka untuk pelayanan Allah. Dan tiga kuasa besar surga, Bapak, Anak, dan Roh Kudus, berjanji pada diri mereka sendiri untuk bekerja sama dengan mereka, untuk bekerja di dalam dan melalui mereka. Saat pria dan wanita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah, mereka mengambil nama Kristen. Pendeta Doni dalam hal ini hanya nongkrong pada kutipan ini, lalu menjelaskan kutipan menurut pengertian dia dan bahkan menghubungkannya dengan kejadian 1 ayat 26. Oleh karena ada kata diri mereka sendiri dalam kutipan ini, dan ada kata mereka tersebut beliau hubungkan dengan kata kita dalam kejadian 1 ayat 26. Tujuan daripada presenter hanyalah untuk membuktikan adanya tiga. Itu saja. Nah, Roh Nubuat sudah menyatakan bahwa tulisan Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Karenanya dari kutipan ini, apa yang perlu kita pelajari agar semakin memahami maksud daripada penjelasan Roh Nubuat. Tentunya tentang tiga kuasa besar sorga, yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Sebab inilah salah satu isu daripada doktrin Trinitas. Dikatakan bahwa tiga kuasa besar ini, yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus, berjanji pada diri mereka sendiri. Siapakah tiga kuasa besar itu? Kaum Trinitas umumnya sudah puas dengan sebutan Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Namun Roh Nubuat ada menjelaskan lebih lagi sehingga menolong kita mengenal lebih baik. Roh Nubuat dalam tulisan lainnya berkata, Reflecting Christ, halaman 107, paragraf 3, yang berbunyi, Tiga kuasa besar sorgawi berjanji pada diri mereka sendiri untuk melengkapi orang Kristen dengan semua bantuan yang dia butuhkan. Roh mengubahkan hati batu menjadi hati daging. Dan dengan mengambil bagian dalam firman Allah, orang Kristen memperoleh pengalaman yang sesuai dengan keserupaan ilahi. Ketika Kristus berdiam di dalam hati oleh iman, orang Kristen adalah baik Allah. Kristus tidak tinggal di dalam hati orang berdosa, tetapi dalam hati dia yang peka terhadap pengaruh surga. Dalam kutipan ini disebutkan juga, Tiga kuasa besar sorgawi atau Three Great Powers of Heaven. Kalimat yang sama yang terdapat dalam kutipan sebelumnya, dan sesuai kutipan sebelumnya, Tiga kuasa besar tersebut adalah Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Namun ada informasi tambahan dalam kutipan ini yang dapat memberikan terang lebih khususnya tentang Roh Kudus, sebab umumnya umat Allah sudah tahu siapa Bapak dan siapa Anak. Tetapi yang menjadi tantangan adalah siapa Roh Kudus. Perhatikan dalam kutipan ini ada kalimat yang berkata, roh mengubahkan hati batu menjadi hati daging. Kembali, belum nyata apa dan siapa roh yang dimaksudkan. Namun ada disebutkan bahwa roh tersebut mengubahkan hati batu menjadi hati daging. Nah, siapakah yang dapat mengubahkan hati batu menjadi hati daging? Atau sebagaimana Yeskil katakan, hati yang keras menjadi hati yang taat? Mari kita baca penjelasan roh nubuat berikut ini. Sanctified Life, halaman 90, paragraf 3. Setiap rintangan, setiap musuh internal hanya meningkatkan kebutuhan Anda akan Kristus. Dia, yaitu Kristus, datang untuk mengambil hati batu dan memberikan hati daging. Pesan penting yang perlu kita ingat adalah Yesus datang untuk mengambil hati batu kita dan menggantikannya dengan hati daging. Nah, bagaimana caranya Yesus menggantikan hati batu kita dengan hati daging? From the Heart, halaman 293, paragraf 2 berkata, Kasih karunia Yesus Kristus sendiri yang dapat mengubah hati batu menjadi hati daging dan membuatnya hidup bagi Allah. Saya sengaja menandai kata sendiri. Karena jika disebut sendiri, maka artinya hanya kasih karunia Kristus saja yang dapat mengubah hati batu menjadi hati daging. Nah, apakah kasih karunia Kristus tersebut? Mari kita baca penjelasan roh nubuat. Karena ingat, roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Kita sudah mulai lihat bahwa satu topik kepada topik berikutnya atau satu tema kepada tema berikutnya kita gali dan semakin gali untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Memang ini membutuhkan waktu, membutuhkan upaya, tapi jika kita rindu akan kebenaran, ini adalah suatu sukar cita. Nah, mari kita baca penjelasan roh nubuat tentang apakah itu kasih karunia Kristus. Kita lihat dalam Mind, Character, and Personality Volume 1, halaman 257, paragraf 3. Kasih karunia Kristus menunggu permintaan Anda. Rohnya akan mengendalikan hati dan hati nurani Anda, memimpin perkataan dan perbuatan Anda. Kasih karunia Kristus adalah sama dengan rohnya Kristus. Kita lihat buktinya yang lain. Karena dalam Alkitab dikatakan perlu dua atau tiga saksi untuk menyatakan keputusan. Tidak cukup hanya satu saksi. Kita baca dalam Faith and Works, halaman 38, paragraf 1. Beberapa tampaknya merasa bahwa mereka harus dalam masa percobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah direformasi sebelum mereka dapat menuntut berkatnya. Tetapi jiwa-jiwa yang terkasih ini mungkin mengklaim berkat itu bahkan sampai sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunianya, roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Yesus senang jika kita datang kepadanya sebagaimana kita ada. Berdosa, tidak berdaya, dan bergantung. Ini pesan penting karena jika kita tidak memiliki kasih karunia Kristus yang adalah rohnya Kristus, maka kita tidak dapat membentuk karakter Kristen. Apakah karakter Kristen mempunyai hubungan dengan hati keras atau hati yang taat? Sudah tentu dengan hati yang taat. Satu bukti lagi bahwa kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus. Kita sudah baca ini dalam Renungan Pagi, namun kita perlu ulangi untuk disegarkan kembali. Science of the Times, Januari 8 tahun 1902, paragraf 9 berkata, Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter. Kemudian dalam Christian Education, halaman 146, paragraf 3, Yonah White menuliskan, dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Jelas bahwa kasih karunia Kristus sama dengan rohnya Kristus, karena keduanya mengubahkan karakter kita. Dari semua bukti-bukti ini, mari kita kembali ke kutipan yang menyatakan tentang kasih karunia Kristus Yesus. Sekarang kita sudah tahu bahwa kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus. Maka kalimat dalam kutipan ini dapat bermakna menjadi roh Kristus sendiri yang dapat mengubah hati batu menjadi hati daging dan membuatnya hidup bagi Allah. Jelas bahwa hanya roh Kristus saja yang dapat mengubahkan hati keras menjadi hati taat. Sekarang kita kembali ke kutipan awal yang menyatakan tentang roh mengubahkan hati batu menjadi hati daging. Kita sudah tahu bahwa tiga kuasa besar sorgawi itu adalah bapak, anak, dan roh kudus. Sebagaimana kutipan sebelumnya yang ditampilkan oleh pendeta Doni. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa roh yang mengubahkan hati batu menjadi hati daging atau hati keras menjadi hati yang taat adalah roh Kristus yang sama dengan kasih karunia Kristus. Roh Kristuslah roh yang mengubahkan hati batu menjadi hati daging. Jadi dari semua yang kita pelajari, dari penggalian akan tulisan roh nubuat, kita sudah mulai menemukan jawaban-jawaban yang belum terang, belum jelas dalam kutipan ini. Sebagaimana tadi nasihat daripada Arthur L. White, dikatakan bila mana ada pernyataan yang agak kabur, kita lihat dari sudut pandang lain yang akan membantu untuk membawa terang lebih kepada kutipan ini. Jadi dari kutipan ini sudah dua hal kita dapatkan bahwa tiga kuasa besar itu adalah bapak, anak, dan roh. Dan roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus. Sebab yang dapat mengubahkan hati batu menjadi hati daging hanya kasih karunia Kristus dan itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Kemudian dalam kutipan ada disebutkan, ketika Kristus berdiam dalam hati oleh iman, orang Kristen adalah baik Allah. Lihat yang ditandai warna hijau. Mengapa ini perlu kita pelajari? Karena roh yang mengubahkan hati batu menjadi hati daging adalah rohnya Kristus. Apakah ada hubungannya dengan Kristus? Mari kita baca yang roh nubuat nyatakan, tentang Kristus berdiam di dalam hati oleh iman. Yang terdapat dalam Councils to Parents, Teachers, and Students, halaman 223, paragraf 2. Ketika Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, rohnya menjadi sebuah kuasa untuk memurnikan dan menghidupkan jiwa. Sangat jelas, Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus, dan roh tersebut menjadi kuasa yang memurnikan. Artinya, mengubahkan dari hati keras menjadi hati yang taat. Sekarang mari kita kembali ke kutipan yang sebelumnya tadi. Berdasarkan pendalaman kita, kutipan menjelaskan kutipan, roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Bagaimana caranya Kristus berdiam dalam hati oleh iman? Kita sudah baca dalam Councils to Parents and Teachers and Students, halaman 223, paragraf 2. Kristus berdiam dalam hati kita oleh iman melalui kehadiran rohnya Kristus, yang adalah kasih karunia Kristus kepada kita. Sebab hanya roh Kristus sendiri yang dapat ubahkan hati batu menjadi hati daging. Jadi, berdasarkan belajar roh nubuat yang benar, tiga kuasa besar surgawi itu adalah Bapak, anak, dan roh Kristus. Sebab memang roh kudus adalah roh Kristus yang dikirimkan kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan. Sehingga melalui kasih karunia Kristus, yaitu rohnya yang kudus, kita dapat menjadi penuh di dalam Yesus. Lihat kutipan dari surat nomor 11A tahun 1894, paragraf 23, yang ditampilkan pada bagian bawah di layar. Jelas sekali suratku dalam Tuhan, tiga kuasa besar surgawi itu bukan trinitas. Roh kudus yang dimaksudkan bukanlah Allah roh, tetapi rohnya Kristus. Sebab hanya roh Kristus saja yang adalah kasih karunia Kristus yang dapat mengubahkan hati keras menjadi hati yang taat, yang membentuk karakter Kristen dalam hidup kita. Inilah pentingnya belajar roh nubuat dengan menuruti nasihat Nyonya Hoaid bahwa roh nubuat itu menjelaskan dirinya sendiri, layaknya Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Sayangnya nasihat ini tidak diterapkan oleh pendeta Doni Krisu Tianto dalam menjelaskan kutipan yang dia presentasikan. Dan sebenarnya melalui penjelasan ini kita dapat masuk ke dalam perkataan pendeta Doni yang membuat saya terpanggil untuk membuat tanggapan ini. Namun sebelum kita tanggapi perkataan beliau tersebut, mari kita ikuti beberapa penjelasan lagi dari tulisan roh nubuat yang penting setiap umat ketahui. Untuk kutipan lainnya, sebenarnya sudah kita bahas, tapi kita akan tampilkan dalam kolom deskripsi link-link kepada pelajaran-pelajaran tersebut. Dalam presentasi, sang pendeta berusaha menjelaskan bahwa Bapak, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda. Dia menggunakan kutipan roh nubuat yang menyatakan kata distinct. Mari kita baca kutipan yang dia tampilkan, yang terdapat dalam suratnya nomor 3.11 tahun 1905, paragraf 29. Dalam ayat ini, Allah dan Kristus dibicarakan secara terpisah. Mereka adalah dua pribadi yang berbeda. They are two distinct persons. Tetapi satu dalam pikiran, satu dalam hati, satu dalam kekudusan dan keadilan, dan memurnikan, dan satu dalam pekerjaan mencari untuk menyelamatkan ras yang berdosa. Nah, melalui kutipan ini, Pendeta Doni berusaha menjelaskan bahwa Allah Trinitas yang gereja Advent Sembah terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Sebab kutipan ini menggunakan kata distinct, dan memang benar kata distinct artinya berbeda. Tetapi sebelum kita pelajari kata distinct atau berbeda dari kutipan ini, perlu kita ketahui konteksnya dulu. Dalam kutipan ini ada disebutkan kalimat yang berbunyi, dalam ayat ini, Allah dan Kristus dibicarakan secara terpisah. Pertanyaannya, ayat yang mana yang dimaksudkan oleh Nyunyah White? Mari kita baca paragraf sebelumnya, yaitu paragraf 28, yang berbunyi, Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapak, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17, ayat 1-3. Inilah ayat yang Nyunyah White maksudkan. Ayat ini adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapaknya dan dengan jelas Yesus memanggil Allah Bapak. Dan bahwa dia adalah anak dari Bapaknya. Itu sebabnya dalam paragraf 29 tadi, Nyunyah White menyatakan bahwa Bapak dan anak adalah dua pribadi yang berbeda. They are two distinct persons. Jadi konteks kutipan yang dibawakan oleh sang pendeta bukan berbicara tentang tiga pribadi, tetapi tentang dua pribadi yang berbeda. Nyunyah White sedang menjelaskan tentang dua pribadi yang berbeda, yaitu ala Bapak dan anaknya. Inilah kelemahan kaum Trinitas, yaitu suka membandingkan apel dengan jeruk. Hal serupa yang terjadi saat pendeta-pendeta Trinitas membandingkan ulangan 6 ayat 4 dengan kejadian 2 ayat 24. Ulangan 6 ayat 4 itu menyatakan tentang absolute unity. Sementara kejadian 2 ayat 24 menyatakan tentang compound unity. Tapi mereka memukau umat Allah dengan bahasa Ibrani sehingga umat Allah manggut-manggut saja dan terima, padahal menyesatkan. Kita tidak bisa membandingkan apel dengan jeruk. Bandingkan apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Perhatikan masih dalam artikel yang sama pada paragraf 33. Nyunyah White melanjutkan. Setan bekerja dengan segala cara yang mungkin untuk keluar sebagai pemenang. Dengan berdiri di tempat tertinggi di pelataran sorgawi, betapa liciknya rancangan-rancangannya untuk memenangkan pertandingan. Dia menggunakan setiap intrik dan perangkat berseni untuk membawa keahliannya melawan Allah dan putranya Yesus Kristus. Berapa pribadi yang setan berusaha untuk lawan? Dua pribadi, yaitu Allah yang adalah Bapak dan anaknya Yesus Kristus. Setan saja tahu berapa pribadi yang harus dia lawan. Dan dia berusaha dengan berbagai macam rancangan liciknya untuk melawan dua pribadi yang berbeda ini, yaitu Allah Bapak dan anaknya Yesus Kristus. Perhatikan kutipan berikut ini untuk membuktikan bahwa setan memang berusaha untuk melawan Allah Bapak dan anaknya. Manuskrip 1, 1903, paragraf 12. Setan memahami doa ini lebih baik daripada anggota gereja dan kepala keluarga. Dia tidak ingin umat Allah memahaminya. Jangan sampai mereka melihat keuntungan yang Allah berikan kepada mereka dan tahu hari kunjungan mereka. Nah doa yang mana yang Nyawad maksudkan dalam kutipan ini? Jika saudara buka artikelnya dan lihat pada paragraf 10, maka doa yang dimaksudkan adalah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Jadi setan memahami doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 tersebut. Jadi setan memahami doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 lebih baik daripada anggota gereja, yaitu gereja Advent dan kepala-kepala rumah tangga. Apa yang setan pahami? Setan paham bahwa ada dua pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapak dan anaknya, dan kedua pribadi itulah yang setan coba lawan sebab dengan mengenal keduanya adalah hidup yang kekal. Dan salah satu cara setan melawan dengan rancangan kelicikannya adalah dengan menyatakan bahwa sang penghibur itu bukan Yesus. Inilah yang diajarkan oleh kaum Trinitas, bahwa penghibur itu bukanlah Yesus. Tetapi oknum yang mereka sebut dengan istilah Allah Roh. Inilah cara setan melawan Allah Bapak dan anaknya, yaitu bukan dengan menipu Bapak dan anak, karena dia tidak mungkin tipu Bapak dan anak, tetapi yang dia tipu adalah umat-umat Allah, sehingga akhirnya lebih banyak yang binasa. Sebab ingat, mengenal keduanya adalah hidup yang kekal, dan setan tipu supaya jangan umat mengenal keduanya dan banyak yang binasa. Roh Numbuan berkata dalam Reflecting Christ, halaman 21, paragraf 3, Alasan mengapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk menanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka, dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Inilah cara setan. Dia tipu umat Allah dengan mengatakan bahwa penghibur itu bukan Yesus. Dan itu membuat umat Allah jadi lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati. Inilah cara setan melawan Allah Bapak dan anaknya. Sebab ingat kembali, Yohanes 17, A3 berkata, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Setan paham sekali akan hal ini, dan karena itu dia alihkan pandangan umat Allah dari Yesus kepada Allah roh kudus yang setan ciptakan agar dia juga disembah. Saya berharap saudara sekalian bisa paham mengapa saya selalu membuat tanggapan kepada mayoritas presentasi para dokter teologi dan ahli teologi. Saya bukan hendak melawan mereka. Bukan. Saya mengasihi mereka. Karena mereka semua kenalan saya, sahabat saya, dan bahkan ada keluarga saya. Yang saya tentang atau lawan adalah ajaran setan ini. Harapan saya melalui tanggapan-tanggapan ini ada Nicodemus-Nicodemus modern yang mau terbuka hatinya kepada kebenaran sejati dan tinggalkan ajaran sesat ini. Mari kita baca kembali tulisan roh nubuat berikut ini yang terdapat dalam manuskrip 1, 1903, paragraf 13. Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah sang penghibur. Dia akan tinggal dalam hati mereka membuat sukacita mereka penuh. Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus kepada Bapaknya. Dan Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah sang penghibur. Yesuslah yang tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran rohnya. Jadi penghibur itu bukan oknum lain, tetapi Yesus Kristus itu sendiri yang hadir melalui kehadiran rohnya. Kemudian mari kita baca yang berikut ini dari manuskrip releases volume 14, halaman 179, paragraf 2. Perhatikan, sangat jelas. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14, ayat 16, dan 17. Ini, Yohanes 14, ayat 16, dan 17. Merujuk pada kemahadiran roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali suraku dalam Tuhan. Yohanes 14, menyatakan bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran adalah roh Kristus yang disebut penghibur. Ah, mungkin ada peneta yang ahli sejarah berkata, ini kan tulisannya White tahun 1891. Sebagai informasi, Manuskrip Religious Vol. 14 ini diterbitkan tahun 1861, yaitu sebelum buku Kerinduan Segala Saman terbit di tahun 1868. Karena sesuai ajaran para ahli sejarah gereja Advent, menurut mereka, sesudah buku Kerinduan Segala Saman terbit di tahun 1898, Nyonya White berubah dari non-trinitas menjadi trinitas. Sebenarnya ini ajaran-ajaran yang lucu. Kenapa lucu? Sebab Nyonya White datang dari keyakinan trinitas, dia metodis, dia percaya trinitas, begitu bergabung dalam pergerakan Advent, dia tinggalkan trinitas, dan rupanya setelah menerima menerima akan pernyataan roh nubuat, oh salah. Rupanya trinitas lagi. Bolak-balik dia punya keyakinan. Gara-gara pimpinan roh kudus, atau pimpinan daripada Yesus itu sendiri sebagai pernyataan akan kesaksiannya. Sebab kesaksian Yesus adalah spirit of prophecy, atau roh nubuat. Bisa lihat, Saudaku dalam Tuhan, bagaimana ajaran para sejarawan itu adalah lucu. Bagi saya lucu ya, itu membuat Nabi yang mereka bilang Nabi terakhir, menjadi sepertinya Nabi palsu. Sebab dia punya keyakinan berubah-berubah, padahal katanya dituntun oleh roh yang sama. Oleh karena itu, mari kita baca tulisan berikut ini dari manuskrip 47, tahun 1902, paragraf 29. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, Yohanes 17, ayat 22. Oh, bahwa jemaat dihidupkan oleh roh Kristus, kemudian doanya akan terkabul. Tulisan ini diterbitkan tahun 1902, yaitu sesudah buku Kerinduan Segala Saman terbit. Yohanes 17, Yohanes 17, dengan jelas menyatakan bahwa jemaat mula-mula dipersatukan karena roh Kristus, dan itu adalah kegenapan doa Yesus dalam Yohanes 17. Bisa lihat, saudara ku dalam Tuhan, bahwa sebelum buku terbit, dan sesudah buku terbit, yaitu buku Kerinduan Segala Saman, Nyonya White tidak ada berubah. Roh yang dia maksudkan adalah rohnya Yesus, sebab itulah yang dicurahkan pada hari Pentecostal. Roh Yesus itulah yang mempersatukan umat mula-mula. Bisa lihat, saudara ku dalam Tuhan, mengapa setan tidak mau umat Allah memahami tentang doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 tersebut. Karena yang memahami doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 tidak hanya akan bersatu sebagai suatu jemaat, seperti jemaat mula-mula, tetapi teristimewa mereka akan terima hidup yang kekal, sebab mengenal bapak dan anak adalah hidup yang kekal. Tetapi bagi yang tidak paham, inilah yang setan berusaha lakukan, mereka yang tidak paham, mereka akan menjadi lemah, sakit-sakitan, dan hampir memati. Ini pentingnya kita mempelajari tulisan noh-nubuat, kutipan, menjelaskan kutipan, tulisan noh-nubuat, menjelaskan tulisan noh-nubuat. Jangan nongkrong di satu kutipan saja. Dan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini, bukan untuk menyatakan siapa yang hebat. Oh bukan. Ini semua adalah panggilan untuk bertobat, melalui pekabaran dan tanggapan ini, kita memanggil para umat dan para pendeta, serta para doktor teologi untuk bertobat. Saya ulangi, para umat gereja Advent, para pendeta gereja Advent, dan para doktor teologi gereja Advent, untuk bertobat. Dan kembali kepada dua pribadi yang berbeda, yaitu siapa? Ala Bapak dan anaknya. Serta menerima roh Kristus. Sebab itulah sari pokok anggur yang memberi kehidupan kepada kita, ranting-rantingnya, agar kita berbuah, serta layak menerima kehidupan kekal. Nah, dari sini kita masuk kepada pernyataan pendeta Doni berikut ini. Mari kita lihat suplikan videonya. Jadi, Bapak mempunyai pribadi sendiri. Anak mempunyai pribadi sendiri, dan roh kudus mempunyai pribadi sendiri, dan kepribadian mereka sendiri adalah tidak identik. Masing-masing memiliki kepribadian sendiri. Sedangkan ajaran yang menyatakan, bahwa roh kudus adalah bentuk spiritual, dari Yesus, itu menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus, ada kepribadian ganda. Dan saya yakin Alkitab dan juga roh nubuah tidak percaya, ada kepribadian ganda dalam Yesus. Karena roh kudus dikatakan, distinct personality. Kepribadiannya itu berbeda dengan Yesus. Jadi, ini menunjukkan bagaimana lemahnya akan teori yang sedang berkembang ini. Perkataan inilah yang menggugah saya untuk membuat tanggapan ini. Agar umat Allah boleh lihat dan memilih. Kita kembali ke kata distinct, di mana sang presenter coba menjelaskan bahwa Bapak dan anak dan roh kudus adalah tiga pribadi yang berbeda. Sebab itu yang dia ajarkan. Kalau saudara ikuti presentasinya, dia menjelaskan bahwa Bapak itu punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri, dan roh juga mempunyai pribadi sendiri. Masing-masing adalah tiga pribadi yang berbeda. Sehingga katanya, kalau kita mengajarkan bahwa roh itu adalah rohnya Kristus, maka Kristus mempunyai dua pribadi. Pribadi ganda. Dalam presentasinya, sang pendeta menyatakan bahwa Nyonya White menggunakan kamus Webster. Karena itu, mari kita lihat apa yang kamus Webster jelaskan tentang kata distinct. Kata distinct sesuai kamus Webster, ada empat maknanya. Yang pertama, dapat dibedakan oleh mata atau pikiran sebagai yang berlainan atau tidak sama. Terpisah, berbeda. Itu yang dari tadi ditekankan oleh dia. Yang kedua, menghadirkan kesan yang jelas, yang tidak salah. Jelas, bukan samar-samar. Yang ketiga, menyatakan tentang sesuatu yang kuno, yang antik, khususnya untuk hiasan atau yang dihiasi. Dan yang keempat, ada dua, yaitu penting, yaitu patut diperhatikan, kemudian mudah, dan tidak salah dipahami. Karena jelas. Dan sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bahwa kata distinct ini adalah kata sifat. Jadi yang dibahas adalah kata sifat. Nah, dari kata distinct ini, pengertian nomor satu yang ditekankan oleh saudara-saudara kita kaum Trinitas, bahwa penghibur itu tidak sama dengan Kristus. Itu sebabnya sang pendeta berkata bahwa pribadi roh kudus berbeda dengan pribadi Yesus dan Bapak. Apakah demikian yang Yahwait maksudkan? Perhatikan arti yang nomor dua. Kata distinct yaitu kesan yang jelas dan tidak salah. Singkatnya, distinct itu mempunyai arti berbeda dan juga mempunyai arti jelas. Jadi bisa berbeda, bisa jelas. Ingat arti ini, sebagaimana kita belajar. Mari kita lihat kutipan berikut ini yang terdapat dalam Steps to Christ, halaman 99, paragraf 3. Yang berbunyi, dalam bahasa Inggris ya, saya coba baca. We need to have more distinct views of Jesus and a fuller comprehension of the value of eternal realities. Nah, kalimat ini diterjemahkan oleh IPH pada bagian sebelah kiri, di layar. Kita baca. Kita memerlukan pandangan-pandangan yang lebih jelas lagi mengenai Yesus dan pengertian yang lebih dalam dari hal nilai perkara-perkara yang benar dan kekal. Kebahagiaan sejati, halaman 93, paragraf 2. Terjemahan dari IPH ini menggunakan kata lebih jelas untuk kata more distinct. Nah, sementara yang di sebelah kanan, kalau kita lihat, ini adalah ilustrasi jajah. Bagaimana kalau kata more distinct tersebut diterjemahkan menjadi kata lebih berbeda? Mari kita baca. Kita memerlukan pandangan-pandangan yang lebih berbeda lagi mengenai Yesus dan pengertian yang lebih dalam dari hal nilai perkara-perkara yang benar dan kekal. Dari kedua terjemahan ini, mana yang benar? Apakah yang IPH punya atau yang ilustrasi punya? Yang benar adalah terjemahan IPH. Sebab memang yang kita butuhkan adalah pandangan yang lebih jelas tentang Yesus, bukan pandangan yang lebih berbeda. Jadi, dalam kutipan ini, arti kata distinct lebih menggunakan yang nomor dua, yang menyatakan lebih jelas, bukan berbeda. Kemudian, kita lihat lagi contoh berikutnya. Dalam Christ Object Lesson, halaman 355, paragraf 1. Minyawet menuliskan, Looking unto Jesus, we obtain brighter and more distinct views of God, and by beholding, we become changed. Nah, ini diterjemahkan dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 273, paragraf 2, oleh IPH. Sebelah kiri, kita baca. Sambil memandang kepada Yesus, kita memperoleh pandangan tentang Allah yang makin terang dan jelas. Dan oleh memandang, kita berubah. Sementara ilustrasinya sebelah kanan berkata, sambil memandang kepada Yesus, kita memperoleh pandangan tentang Allah yang makin terang dan berbeda. Dan oleh memandang, kita berubah. Terjemahan yang sebelah kiri adalah terjemahan dari IPH, dan IPH menggunakan kata makin jelas untuk more distinct. Dan terjemahan sebelah kanan adalah hanyalah ilustrasi pembanding, jika kata more distinct tersebut diterjemahkan menjadi makin berbeda. Dari kedua terjemahan ini, mana yang benar bila melihat konteksnya dari kutipan aslinya? Yang benar adalah terjemahan IPH. Sebab memang yang kita butuhkan adalah pandangan yang makin jelas tentang Allah, dan itu kita peroleh dari Yesus. Kita bukan mencari pandangan yang makin berbeda tentang Allah. Jadi dalam kutipan ini, arti kata distinct menggunakan makna yang kedua, yaitu lebih jelas. Nah sekarang, mari kita lihat kutipan yang berikut ini, dan apa arti kata distinct dalam kalimat tersebut. Kita akan pelajari. Terdapat dalam Manuskrip Illesis, volume 20, halaman 324, paragraf 2. Kalimatnya dalam bahasa Inggris berbunyi, The Holy Spirit is the Converter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. Nah ini, ini kalimat yang disukai oleh kaum terceritas. We may have the Holy Spirit if we ask for it and make it a habit to turn to and trust in God rather than in any finite human agent who may make mistakes. Apakah kata distinct dalam kutipan ini bermakna, berbeda, atau jelas? Sebelum kita lihat jawabnya, jangan lupa cara belajar roh nubuat bahwa roh nubuat itu menjelaskan dirinya sendiri. Nah, fokus dari kutipan ini adalah roh kudus yang disebut juga penghibur. Siapakah penghibur yang dimaksudkan? Kita sudah lihat beberapa kutipan tadi bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang hadir melalui kehadiran rohnya Yesus yang disebut roh Kristus dalam hati kita. Namun, mari kita lihat beberapa kutipan lagi yang terdapat dalam Manuskrip Rilises Vol. 8, halaman 49. Beberapa ini sudah kita lihat tapi supaya lihat hubungannya. Mengapa penting kita pahami? Dikatakan, Juru Selamat adalah penghibur kita. Saya telah buktikan bahwa dialah. Jadi Yinyahwai sudah buktikan bahwa Yesuslah penghibur kita. Selanjutnya, dia katakan dalam Manuskrip 34 tahun 1892, paragraf 44. Sebagaimana dengan iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayangan dan kita memuja Allah atas kasihnya yang menakjubkan dalam memberikan Yesus sang penghibur. Jelas sekali bahwa sang penghibur itu berulang-ulang roh nubuh nyatakan adalah Yesus Kristus. Masih ada? Masih. Selected Messages buku 2, halaman 270, paragraf 3. Oh, betapa berharganya kata-kata ini bagi setiap jiwa yang berduka. Kristus adalah penuntun dan penghibur kita yang menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita. Kembali, Yesuslah sang penghibur kita. Our Comforter. Berikutnya, dalam Review and Herald Oktober 26 tahun 1897, berkata, Tidak ada penghibur seperti Kristus. Begitu lembut dan tulus. Dia tersentuh oleh rasa ketidakberdayaan kita. Rohnya berbicara ke dalam hati. Pengaruh dari roh kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Roh ini bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang menyadari kehadiran roh ini mengungkapkan buah-buahnya. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kelemah-lembutan, kebaikan, iman. Jika dikatakan tidak ada penghibur seperti Yesus, artinya penghibur itu hanyalah Yesus itu sendiri. Sebab Yesus lembut dan tulus. Nah, jika semua kutipan tersebut kurang jelas bagi kita semua atau bagi saudara sekalian, ada tantangan dalam kerohanian kita atau kerohanian saudara. Jadi, Kristus saja satu-satunya penghibur kita. Tidak ada yang lain. Dan Kristus sendiri hadir dalam hidup kita melalui rohnya yang kudus. Dan berulang-ulang dengan jelas, roh nubuat menyatakan bahwa roh kudus yang disebut penghibur itu adalah Yesus Kristus. Nah, apakah roh Kristus adalah roh yang kudus? Sudah pasti. Kita baca kembali kutipan berikut ini. Roh kudus adalah roh Kristus yang dikirimkan kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunianya, kita dapat menjadi penuh di dalam dia. Setelah kudalam Tuhan, dengan jelas roh nubuat menyatakan bahwa roh kudus itu adalah rohnya Kristus. Roh Kristus inilah yang dikirim sejak hari Pentecostal. Agar kita menjadi penuh dalam Yesus, sebagaimana Kolose 2 ayat 10 katakan, itu sebabnya roh Kristus adalah sama dengan kasih karunia Kristus. Berdasarkan semua penjelasan roh nubuat tentang penghibur dari awal sampai tadi ini, mari kita lihat kembali kutipan yang sedang dibahas, yang terdapat dalam manuskrip releases volume 20, halaman 324 paragraf 2, tentang roh kudus itu adalah penghibur. Dari kalimat ini, apakah arti kata disting dalam kutipan ini? Apakah berbeda atau jelas? Mari kita baca dua terjemahan di bawahnya. Mana yang selaras dengan penjelasan roh nubuat tentang penghibur yang sudah kita baca? Ingat, penghibur dikatakan adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan bukan oknum yang berbeda dari Yesus. Terjemahan sebelah kiri berkata, roh kudus adalah penghibur dalam nama Kristus. Dia mempersonifikasikan Kristus, namun merupakan suatu kepribadian yang berbeda. Kita mungkin memiliki roh kudus jika kita memintanya dan menjadikannya kebiasaan untuk berbalik dan mempercayai Allah daripada paken manusia terbatas, manapun yang dapat membuat kesalahan. Itu yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kanan terjemahannya berbunyi demikian. Roh kudus adalah penghibur dalam nama Kristus. Dia mempersonifikasikan Kristus, namun merupakan suatu kepribadian yang jelas. Kita mungkin memiliki roh kudus jika kita memintanya dan menjadikannya kebiasaan untuk berbalik dan mempercayai Allah daripada pada agen manusia terbatas manapun yang dapat membuat kesalahan. Nah, dari semua penjelasan roh nubuat sebelumnya, jelas dinyatakan bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus. Karena apakah penghibur itu berbeda dengan Yesus atau penghibur itu jelas adalah Yesus? Jawabnya adalah penghibur itu adalah jelas Yesus Kristus. Penghibur itu bukan berbeda dari Yesus Kristus, tetapi sama dan jelas. Itulah yang roh nubuat telah jelaskan tadi dari kutipan demi kutipan yang kita sudah baca. Semakin jelas bahwa terjemahan sebelah kanan yang benar. Tetapi jangan berpuas dulu, karena ingat, sang pendeta berkata bahwa jika roh Kristus adalah pribadinya Yesus, maka Yesus berkepribadian ganda. Bagi saya, pernyataan dari pendeta ini adalah sesat dan bahkan menjurus kepada hujat. Kenapa? Karena orang dengan berkepribadian ganda adalah orang-orang yang punya masalah kejiwaan. Ada gangguan kepribadian. Inilah yang membuat saya terpanggil untuk memberikan tanggapan agar pendeta Doni bertobat dari kesesatan ini. Agar banyak umat Allah bertobat dan tinggalkan Trinitas. Sebab dia menyatakan hal itu karena menyatakan adanya pribadi yang berbeda. Bapak, anak, dan roh. Roh dikatakan punya pribadi juga. Ini yang kita akan pelajari. Kenapa saya katakan bahwa apa yang disampaikan adalah menjurus kepada hujat? Karena perkataan pendeta tidak alkitabiah dan tidak selaras dengan roh nubuat. Sang pendeta berkata bahwa roh itu mempunyai kepribadian sendiri dan berbeda. Itu sebabnya menurut sang pendeta jika roh kudus itu adalah rohnya Yesus sebagaimana yang kita kabarkan maka Yesus menurut sang pendeta berkepribadian ganda. Sebab bagi sang pendeta roh kudus itu adalah satu pribadi dan berbeda dengan Yesus yang juga punya kepribadian. Bisa lihat bahaya yang sedang diajarkan kepada umat dan serta para calon pendeta diungklap yang mengikuti webinar tersebut. Dan ini terjadi karena doktrin Trinitas. Nah perhatikan apa yang alkitab dan noh nubuat nyatakan tentang roh supaya kita lihat mana yang benar. Surat nomor 119 tahun 1895 paragraf 18 berkata Karena dihalangi oleh kemanusiaan Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka pergi kepada bapaknya dan mengirim roh kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Perhatikan, roh kudus adalah dirinya dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui roh kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana. Ini salah satu kutipan yang sudah sekalian perlu screenshot atau copy atau ingat atau simpan. Karena ini salah satu penjelasan tentang roh kudus yang penting setiap umat ketahui. Setiap pendeta termasuk. Bahkan guru-guru teologi perlu tahu tentang kutipan ini. Sebab ini adalah dasar daripada pemahaman tentang roh kudus. Perhatikan, roh kudus itu adalah dirinya Yesus sendiri yang dilepaskan. Dalam bahasa Inggris disebutkan divested. Divest itu dilepas. Sebelum sesuatu di-divest harus ada yang di-invest. Artinya apa? Terjadi pemulihaan. Ingat di sini dikatakan Kristus katakan adalah lebih baik dia pulang supaya dia dapat mengirimkan roh itu. Dan pada waktu Yesus pulang, Yesus diurapi di sorga. Dia diurapi dengan minyak yang adalah lambang. Itulah proses invested. Yesus menerima pengurapan roh dari bapaknya. Dan setelah dia menerima itu, dia dapat melakukan divested. Dia lepaskan kepribadian manusianya, yang adalah dirinya. Ini perlu kita pahami. Roh itulah yang dicurahkan oleh Yesus pada hari Pentecostal, bukan oknum yang lain. Jadi yang Yesus lepaskan adalah rohnya sendiri, dirinya sendiri, dari kepribadian manusianya. Sebab Yesus, karena dihalangi oleh kemanusiaan, artinya dia sudah sungguh-sungguh manusia, dia mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia, kembali ke surga sebagai manusia. Dia tidak bisa di mana-mana lagi, seperti dulu, sebelum dia menjadi manusia. Oleh karena itu, dia harus diberi kuasa saat dia diurapi oleh bapaknya dengan minyak. Dan setelah dia menerima kuasa itu, baru dapat dilepaskan kepribadiannya ini, kepribadian sebagai manusianya ini, untuk dicurahkan kepada umatnya. Jadi yang dicurahkan itu adalah pribadinya Yesus, dirinya Yesus kepada umatnya. Dan perhatikan, Minyawai tulis, tidak bergantung padanya. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebutkan independent thereof. Inilah yang membuat roh kudus, atau yang disebut juga roh Kristus tersebut, layaknya pribadi. Karena setelah dilepaskan dari pribadi Yesus, roh Kristus bertindak tidak bergantung kepada Yesus yang adalah sumber roh tersebut. Jadi pada saat dicurahkan, dia akan bertugas sebagaimana kebutuhan daripada umat. Kalau ada yang membutuhkan pengajar, penuntun kepada kebenaran, dia akan pimpin orang yang lagi baca Alkitab kepada kebenaran. Di tempat lain ada yang membutuhkan penghibur, dia memberikan penghiburan dalam hati kepada orang yang berduka. Jadi setiap peran daripada roh ini tidak bergantung kepada sumbernya. Setelah dilepas, akan dicurahkan dan akan bertugas berfungsi sebagaimana kebutuhan setiap jiwa. Itu sebabnya disebutkan independent thereof. Jadi kalimat ini penting sekali dipahami oleh umat Allah. Bahwa roh kudus itu adalah dirinya Yesus yang dilepaskan dari kepribadian manusianya, dan setelah dilepas, tidak bergantung padanya lagi. Bagaimana caranya ini? Tidak perlu kita tahu. Itu adalah kuasanya Allah. Yang perlu kita tahu adalah yang dicurahkan kepada kita adalah rohnya Yesus. Sedikit mengenai roh. Ini banyak orang masih belum memahami dengan baik. Tidak apa-apa. Wajar. Kita namanya perlu belajar. Tapi untuk memberikan gambaran, untuk membantu, sebagaimana kita sudah pelajari bahwa Allah menjadikan kita manusia ini serupa dengan gambar dan keserupaannya. Sama dengan gambar dan keserupaannya. Keserupaan ini maknanya adalah karakter, hubungan, dan juga beberapa bagian daripada Allah itu sendiri. dimana Allah adalah oknum atau makhluk yang mempunyai bagian yang dapat dijama, konkret, dan juga bahat unsur yang tidak dapat dijama. Atau mungkin kita gunakan istilah yang jasmania dan prohania. Untuk menolong kita memahaminya adalah yang lalu kita sudah pelajari, kalau kita buka kepala kita, maka kita dapat melihat otak kita. Otak tersebut dapat kita pegang. Itu yang dapat dijama. Itulah yang jasmania. Kemudian, kita berpikir dalam otak kita. Adakah kita dapat melihat pikiran yang sedang terjadi dalam otak kita? Tidak bisa. Itulah yang disebut dengan rohania. Atau roh tersebut. Jadi, unsur tersebut atau aspek tersebut yang dimiliki Allah itu diberikan kepada kita. bahwa dalam hidup kita ini ada yang sifatnya dapat dijama, yaitu tubuh kita ini yang berupa daging, dan ada juga yang bersifat roh, yaitu pikiran, dan juga hidup. Contohnya, kalau kita buka dada ini, ada jantung yang berdenyut, kita bisa lihat, oh itu jantung. Kita bisa pegang? Bisa. Dan jantung inilah yang membuat kita hidup. Apakah kita bisa pegang hidup? Tidak bisa. Hidup itulah roh. Kemudian perasaan kita. Itu juga roh. Kalau saya berbicara kasar kepada istri saya atau kepada anak-anak saya, perasaan mereka sakit, perasaan mereka terluka, itulah yang disebut dengan roh. Karena pada waktu saya berkata kasar kepada istri atau kepada anak-anak saya, tubuh mereka, yang adalah daging dan darah, tidak luka. Tidak ada darah keluar dari tubuh mereka. atau ada luka robek mungkin tiga inci atau empat inci sesuai dengan perkataan yang saya sampaikan. Tidak ada. Yang luka itu adalah perasaannya, pikirannya terbeban. Itulah roh itu. Jadi roh itu bukan oknum lain yang berbeda. Sesuai Alkitab, buat roh itu adalah diri kita sendiri di dalam, yaitu unsur rohaniah itu. Jadi saat itu yang paling gampang untuk kita mengerti. Jadi pada saat orang berbicara atau marah kepada kita, kita sakit hati. Itulah roh. Yang luka hati kita, tubuh kita tidak luka. Tubuh kita tidak perlu pengobatan. Yang perlu diobati perasaan kita. Ini pentingnya kita memahami roh itu. Nah, kenapa kita penting memiliki roh Yesus? Karena Yesus telah alami semua itu. Dia alami hinaan, dia alami cercaan, dia alami segala macam tuduhan, dia alami semua derita. Jadi rohnya, yaitu perasaannya, pikirannya, ingat Paulus katakan, hendaklah perasaan dan pikiranmu ada dalam siapa? Dalam Yesus. Karena perasaan dan pikiran Yesus yang adalah rohnya itu sudah terlatih istilahnya. Sudah teruji. Sudah mengalami tantangan dan cobaan dan lolos sebagai pemenang. sehingga bila mana kita memiliki rohnya itu menguasai hati kita, maka pada saat kita diserang oleh orang, mungkin dimarah, mungkin dicerca, mungkin dihina, kita tidak lagi menggunakan roh kita yang mudah tersinggung, yang mudah sakit hati, mudah maraju. Sudah tidak lagi kita memiliki roh Yesus yang menguasai hati kita, sehingga pada waktu orang itu marah kepada kita, kita malah mengasihani dia, kita malah mungkin mendoakan dia, kita malah tetap baik sama dia, itu karena karakter Yesus atau perasaan Yesus atau pikiran Yesus menguasai hati kita. Itulah pentingnya memahami roh Yesus dicurahkan kepada kita, itulah yang dia curahkan kepada kita. Hidupnya itu, hidupnya yang menang sebagai orang yang mengalami derita dan cobaan dan tidak berdosa itu dicurahkan kepada kita supaya kita menang seperti dia. Itu sebabnya kita harus digantikan dengan pribadinya Yesus, rohnya Yesus itu, perasaan, pikiran, karakternya untuk menguasai hati kita sehingga yang muncul bukan buah-buah yang jahat, tapi buah-buah yang baik. Ini pentingnya kita pahami, sehingga hati kita itu dalam hati itu akan muncul, lihat orang susah, eh, langsung kita berusaha bantu, cari cara untuk bantu dia. Lihat orang perlu bantuan, kita langsung berusaha bantuan. Ada orang marah, kita tidak balas. Kita lebih senang membaca firman Tuhan daripada derakor, segala macam. Itu karena roh Yesus. Kalau roh Yesus yang bekerja, tidak mungkin kita menyalangi serangan dunia ini. Kita akan lebih menyalangi hal-hal surgawi. Mudah-mudahan ini makin memberikan pemahaman tentang roh. Bahwa roh itu bukan pribadi yang berbeda, bukan oknum yang berbeda, tapi adalah diri kita sendiri atau diri Yesus itu sendiri. Nah, jika ada yang menjelaskan bahwa pada hari Pentecostal telah dicurahkan roh kudus dan roh itu bukan dilepaskan dari kepribadian Yesus Kristus, itu adalah roh yang palsu. Roh yang lain. Sebab roh yang dicurahkan pada hari Pentecostal adalah roh yang dilepaskan dari kepribadian Yesus dan tidak bergantung padanya. Sebab roh itu adalah dirinya sendiri. roh nubuat juga menyatakan dalam reviewan heral April 5 alam 1906 paragraf 12. Roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini, Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tapi kepada pribadinya. Perhatikan, karakter keilahiannya. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa kalau saya bicara masalah roh, itu bukan doktrin, tapi itu pribadi saya, karakter saya. Dan itulah yang nanti saya akan curahkan pada saat saya kembali. Itu sebabnya dikatakan kepada murid-murid bahwa aliran air hidup itu adalah roh yang akan kamu terima. Tapi belum. Karena apa? Karena Yesus belum dimuliakan. Nanti pada waktu Yesus kembali, dia dimuliakan dan roh itu dicurahkan. Inilah pribadinya, karakternya yang dicurahkan kepada kita. Ini pentingnya kita memahami bahwa roh nubuat menyatakan roh itu adalah pribadinya Yesus. Bukan pribadi yang lain ditambahkan kepada Yesus jadi ganda. Bukan. Bisa lihat bagaimana pernyataan pendeta tadi itu menjurus kepada kesesatan dan hujat karena tidak sesuai dengan Alkitab dan roh nubuat. Selanjutnya, kita lihat apa yang Alkitab menyatakan. Ayub 27 ayat 2. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Ayub menyamakan nafas dengan roh. Jadi nafas itu sama dengan roh. Kemudian Yesus 40 ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Ayat ini Paulus kutip dalam Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengataui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Kata roh diganti oleh Paulus dengan pikiran. Itu sebabnya berdasarkan Alkitab roh juga sama dengan pikiran. Itu sebabnya Paulus katakan hendaklah pikiran dan perasaanmu yang ada dalam Yesus Kristus. Kemudian Yohanes 6 N63 Roh lah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh itu sama dengan hidup karena baik roh dan hidup sumbernya sama yaitu Yesus. Dan juga Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45 serta Galatia 5 ayat 22 dan 23 Tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah-lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah roh yang disebut sebagai karakter. Jadi roh itu adalah hidup roh itu nafas roh itu adalah karakter ya satu lagi 1 Korintus 2 ayat 11 Siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ini adalah makna tentang roh itu adalah pribadi yaitu diri kita sendiri kita mempunyai roh ini Allah ciptakan manusia serupa dengan dia Allah itu secara fisik ada tapi dia adalah roh dia adalah roh ini perlu kita pahami karena tadi pagi ada orang yang berkata Allah itu kita tidak tahu bentuknya sudah jelas-jelas Allah menciptakan kita serupa dengan gambarnya artinya Allah punya bentuk dan bahkan dalam Alkitab Allah itu duduk ada wajah ada tangan ada kaki jadi Allah itu ada bentuknya dan itu sebabnya kita dibuat sesuai dengan bentuk yang dia miliki jadi ini semua ajaran-ajaran ini membuat umat bingung padahal Alkitab dan Numbuat sudah dengan jelas menyatakannya tidak heran roh Nubuat menjelaskan bahwa roh Kristus adalah pribadinya Yesus hidupnya Yesus karakter ilahinya Yesus sebab itu semua berdasarkan Alkitab jadi suratku dalam Tuhan dengan pernyataan bahwa Yesus punya berkepribadian ganda karena dikatakan Yesus pribadinya sendiri roh pribadinya sendiri adalah ajaran yang sesat menjurus kepada hujat yang membuat Yesus kesannya berkepribadian ganda padahal tidak Alkitab dan Numbuat tidak mengajarkan demikian karenanya mari kita kepada kutipan yang sedang kita bahas adakah kutipan ini menyatakan berbeda atau jelas penyawa jelaskan tadi bahwa roh kudus itu adalah rohnya Kristus yang dilepaskan dari kepribadian manusianya dan bertindak independen layaknya pribadi mandiri tapi bukan pribadi yang berbeda dari Yesus sebab roh kudus adalah penghibur dan itu adalah rohnya Yesus karenanya pengertian yang tepat sesuai penjelasan roh Nubuat untuk kata disting dalam kutipan ini adalah satu kepribadian yang jelas artinya terjemahan yang sebelah kanan kenapa? karena roh Kristus itu adalah pribadinya Yesus itu sendiri jadi roh kudus itu adalah pribadi Yesus dan perhatikan dalam kutipan ini Yonah White menggunakan kata ganti benda untuk roh kudus it saya baca we may have the Holy Spirit if we ask for it ini seringkali umat-umat juga tidak baca mereka terpukau dengan omongan para pendeta yang menyatakan oh ini pribadi berbeda ini berbeda dengan Yesus berbeda dengan Bapak jangan mendukakan ini ajaran-ajaran yang mengalihkan padahal Yonah White tulis sendiri we may have the Holy Spirit if we ask for it it itu adalah kata ganti benda artinya roh kudus itu bukan oknum kenapa dikatakan ganti benda karena itu adalah bagian dari hidup kita bagian rohaniah dari hidup kita hati perasaan kita karakter kita pikiran kita hidup kita makanya itu disebut it karena itu bukan secara utuh makhluk hidup makhluk hidup terdiri dari yang dapat di jama dengan yang tidak dapat di jama yang jasmania dan rohaniah keduanya itulah makhluk hidup kalau yang rohaniah dilepaskan kalau kita punya roh ini dilepaskan dari kita kita mati sebagaimana pertanyaan tadi pagi dalam grup WA tapi Allah bila mana rohnya dilepaskan dia tidak mati kenapa? karena dia sumber dia sumber daripada hidup sumber daripada nafas jadi kalau dia berikan dia tidak kekurangan dia sumbernya tapi kita ini ciptaan kalau roh kita hidup kita nafas kita dilepaskan dari kita kita mati ini pentingnya kita tahu kenapa menggunakan kata it dalam kalimat ini ini penting kita pahami jadi kepribadian Yesus yang dilepaskan tadi meski bisa mandiri tapi jelas bahwa itu adalah kepribadian Kristus bukan berbeda jelas bukan oknum lain sebab melalui rohnya itulah manusia Kristus Yesus dapat hadir di mana-mana nah kenapa pengertian suatu kepribadian yang berbeda tidak cocok dengan penjelasan tulisan noh-nubuat karena kita sudah lihat tadi dengan jelas Nyahwai tulis dan kabarkan bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus tidak ada yang lain dan ini jelas karenanya sudah ku dalam Tuhan sesuai tema webinar yaitu bagaimana melawan doktrin palsu maka tujuan webinar tersebut tidak tercapai sebenarnya yang ada mereka hanya membuat umat terpukau terkesan benar padahal palsu dan bila mana kita pelajari malah membuka kedok bahwa trinitaslah yang palsu jadi inilah uniknya mereka menjual sesuatu yang palsu katanya untuk meng-counter yang palsu sebab cara menjelaskan trinitas tidak sesuai dengan noh-nubuat dan lebih banyak menggunakan hikmat manusia kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua dan semoga para pendeta dan para dokter teologi mau merendahkan hati untuk belajar sesuai nasihat atau nubuat mengapa penting sekali untuk mengenal Allah yang benar karena itulah satu-satunya hidup yang kekal itu sebabnya kami aktif kabarkan kebenaran ini sebab doktrin palsu adalah trinitas dan itu jelas ujilah sekalian sesuatu dan peganglah yang baik Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen